Selamat pagi sahabat Kacang Emul semua, apa kabar saya doakan sahabat Kacang Emul semua dalam kondisi yang sehat, selalu dilancarkan rejeki dan juga selalu diberi kebahagiaan bersama keluarga tercinta di rumah. Hari ini Kacang Emul mau membahas tentang isu-isu yang lagi trending di bulan September ini, yaitu adalah kenaikan PPNBM atau perubahan PPNBM yang tadinya mobil yang disini adalah kena PPNBM yang 0% atau PPNBM 100% seperti Daihatsu Rocky ya, nah itu sekarang sudah mengikuti PPNBMnya adalah 25% dan juga untuk mobil LCGC kayak Aila dan juga mobil Sigra yang ini, ini kebetulan untuk di bulan ini masih menggunakan PPNBM yang 100% jadi masih untuk khusus untuk mobil-mobil yang mendapatkan 25% seperti halnya mobil Xenia, Xenia, mobil Tereos dan juga mobil Daihatsu Rocky yang ada disini, ini kebetulan varian yang tipe M. Nah yang mana teman-teman perlu ketahui bahwa perubahan dari PPNBM ini ada lagi yang paling trending untuk saat ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk mulai 1 Oktober atau di bulan depan ya, ini pas Oktober 2021 ini ada namanya perubahan kebijakan dari pemerintah, yaitu biasanya kalau kita beli mobil itu kan dari pajak dilihat dari CC-nya ya, misal mobil LCGC yang CC-nya 1200, 1000 CC, maka dia diberikan PPNBM yang 100% untuk saat ini ada perubahan mengenai perubahan pajak di bulan Oktober yaitu dia melihat di uji emisi atau disini lebih gampangnya sih ngeliat dari lebih contohnya mobil LCGC yaitu dia makan bensinya ini BBM-nya makanya dalam satu liternya ini 15 km atau yang di atas 15 km atau bahkan di bawah 15, maka ini akan mempengaruhi dari pajak yang diberikan seperti itu. makanya di Daihatsu disini memberikan mobil terobosan baru yaitu dengan menghadirkan mobil Daihatsu Terios dengan menggunakan mode Eco Idols itu tujuannya adalah untuk menarik supaya agar yang tadinya harus menggunakan pajak 20% akan diturunkan menjadi 15% karena disini konsumsi BBM-nya akan menjadi lebih irit lagi seperti itu. makanya untuk sahabat Daihatsu untuk mulai bulan Oktober disini akan ada perubahan pajak dari pemerintah yaitu melihat dari emisi atau buang gas ataupun disini melihat konsumsi BBM-nya seperti itu, bukan hanya melihat dari CC-nya saja. makanya teman-teman sahabat kacong emul, apabila Anda membutuhkan mobil, ya saya sarankan sih mendingan ambil mobil di bulan September, karena di bulan September ini ya kan pertama harga masih stabil belum ada kenaikan ya karena saya dengar-dengar kemarin dari yang lagi hot ya dari kita punya head office bahwa untuk di bulan Oktober ya kenaikan mobil ini perkiraan antara 5 juta sampai 15 juta tergantung tipe mobil yang sahabat disini beli. nah untuk khusus untuk mobil LCGC, perkiraan disini mobilnya ini adalah perkiraan di 5 jutaan, ada kenaikan, makanya untuk teman-teman kalau apabila Anda mau beli mobil LCGC, saya sarankan cari mobil yang sudah ready dan bisa dikirim di bulan ini, jangan sampai carry over di bulan depan, takutnya pada saat teman-teman pemesanan di bulan 9 tiba-tiba unit tidak dapat ya karena masih nunggu lahir, nunggu MDP, carry over sampai bulan 9 sehingga teman-teman harus diwajibkan untuk tanda tangan penambahan biaya BBM makanya di bulan ini banyak dari sahabat atau pelanggan Daihatsu yang membeli mobil ya mereka harus tanda tangan disini bahwa akan membayar biaya tambahan, selisih biaya tambahan apabila terjadi kenaikan di bulan Oktober, makanya disini info yang saya dapatkan untuk mobil LCGC ada kenaikan 3% dan untuk mobil komersial dan juga mobil non LCGC itu perkiraan di 15% sampai 20% tergantung unit yang dibeli, maka dari itu teman-teman sahabat Kacong Emul apabila Anda ingin membeli mobil, saya sarankan teman-teman bisa membeli di bulan ini dan cari unit yang sudah ready supaya agar teman-teman beli mobil untuk di bulan September ini tidak ikut kenaikan di bulan Oktober nanti, karena di bulan Oktober ada perubahan cara penghitungan pajak yang biasanya dia menghitungnya dari CC-nya saja, tapi mulai bulan Oktober dia dihitung dari kondisi emisi atau konsumsi BBM-nya seperti itu, makanya dari itu teman-teman konsultasikan mobil Anda apa yang Anda ingin beli mobil silahkan, untuk info mobil baru dan tukar tambah nanti bisa langsung hubungi Edi Lim di Daihatsu Bojenogoro, kami siap membantu Anda dan juga untuk teman-teman yang ingin mengkonsultasikan dulu sebelum pembelian bisa langsung hubungi Edi di Daihatsu Bojenogoro atau bisa datang ke rumah Anda kami habis siap membantu di rumah Anda semoga konten ini bisa bermanfaat dan menjadi info baru buat sahabat Daihatsu yang ingin membeli mobil like apabila Anda suka, dislike apabila Anda suka apabila menurut Anda info dan video ini bermanfaat untuk teman-teman, mohon dibantu untuk subscribe like dan bantu share ke teman-teman yang membutuhkan terima kasih, selamat pagi dan juga selamat akhir pekan